Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya! Pada kesempatan kali ini dan di video kali ini, kita akan membahas tentang instalasi pengolahan air limbah atau yang disebut dengan IPAL. Industri pengolahan air limbah akan tetap eksis di mana-mana, karena setiap tempat tentu akan menghasilkan air limbah, baik itu skala industri seperti pabrik, ataupun skala domestik seperti hotel atau rumah sakit. Oleh karena itu, pelajaran mengenai pengolahan air limbah yang baik dan benar adalah sangat penting untuk dipelajari, atau minimal untuk diketahui dasar-dasarnya, sehingga akan dapat menjaga lingkungan agar tetap lestari. Pada umumnya, instalasi pengolahan air limbah menggunakan micro-automatic system, yaitu sistem yang memanfaatkan mikroba sebagai pengurai limbah, yang mana akan bekerja secara otomatis dengan catatan mikrobanya terjaga untuk tetap hidup dan lestari dalam sistem IPAL. Untuk memaksimalkan proses pengurayan, maka diperlukan kondisi atau suasana yang nyaman bagi bakteri untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti pH yang sesuai, suplai kebutuhan oksigen, dan juga sumber energi dan nutrisi bagi bakteri. Dan pada akhirnya, tujuan kita adalah untuk menghasilkan evluent yang sesuai dengan baku mutu limbah. Maka, air limbah dengan ini perlu juga ditambahkan seperti zat kimia, media filtrasi, dan media adsorpsi. Berikut merupakan standar baku mutu limbah cair yang sudah diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Oke teman-teman, berikut ini merupakan alur proses pengolahan air limbah. Sebelumnya, yang saya sampaikan ini, untuk contoh kali ini adalah pengolahan limbah domestik ya teman-teman. Pertama-tama, air limbah akan masuk melalui pipa-pipa inlet dan ditambung pada bak ekualisasi. Bak ekualisasi adalah tempat yang berfungsi untuk menyamaratakan atau homogenisasi kualitas air limbah yang akan diolah. Pada bak ekualisasi ini perlu ditambahkan bakteri anaerob sebagai pengurai padatan organik yang ada di dalam limbah cair. Selain itu, juga ditambahkan koagulan dan flokulan yang bertujuan untuk proses koagulasi dan flokulasi, yaitu untuk memperbesar partikel padatan agar lebih berat dan dapat tenggelam dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, air limbah akan menuju ke bak sedimentasi 1. Sedimentasi merupakan proses pengolahan air limbah secara fisik yang menggunakan gravitasi untuk mengendapkan padatan tersuspensi dalam air. Bak sedimentasi merupakan unit penting dalam proses ipal, karena berfungsi untuk memisahkan lumpur bakteri atau sludge aktif dari air limbah. Padatan yang terdapat pada bak sedimentasi 1 mengendap di dasar bak sedimentasi sebagai sludge. Air limbah dari bak pengendap awal kemudian dialirkan ke bak kontaktor atau bak biofilter. Biofilter ipal ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menyaring partikel, mengurahkan bahan organik secara bertahap, menghilangkan polutan berbahaya, dan meningkatkan kualitas air. Biofilter diisi dengan media filtrasi seperti batu kali, gerikil, marmer, pecahan genteng, atau media PVC. Dan juga diisi dengan media bakteri seperti serpian batu, tembikar, batu bata, batu bara, marmer, hingga pecahan kaca. Selanjutnya air limbah akan menuju ke bak air rasi. Fungsi dari bak air rasi ini adalah untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme dalam mengurai zat organik dalam air limbah. Caranya yaitu dengan memasukkan udara ke dalam limbah cair, menggunakan alat yang bernama nozzle atau porus, kemudian atau juga dapat dengan memaksa air menuju ke atas hingga melakukan kontak langsung dengan oksigen atau udara, yang biasanya dilakukan dengan bantuan blower atau pemutaran baling-baling. Biasanya proses air rasi ini dilakukan di kolam terbuka. Akan tetapi telah dilakukan beberapa inovasi yaitu untuk mengurangi kebutuhan luas lahan, meningkatkan kecepatan proses pengolahan, maka itulah dibuatkan lah bak air rasi. Selain itu juga untuk menghilangkan bau yang mungkin timbul akibat proses oksidasi yang tidak sempurna, meminimalisir adanya zat pencemar yang terkandung di dalam limbah cair, dan memindahkan air dengan lebih cepat menuju bagian yang belum terjadi air rasi. Untuk memaksimalkan dan memastikan pengurayan terjadi di bak air rasi ini, maka perlu juga dikontrol atau juga dilakukan penambahan jumlah bakteri aerobik. Tujuan dari proses air rasi ini adalah untuk memastikan bakteri aerobik tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga bakteri aerobik dapat memainkan perannya, yaitu menangkap zat berbahaya, menguraikan bahan organik, dan mampu menjaga stabilitas pH dari air limbah. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu air limbah akan menuju ke bak sedimentasi 2 dan bak biopilter 2, harapun untuk prosesnya sama seperti pada sedimentasi 1 dan bak biopilter 1, hanya dilakukan pengulangan tanpa pemberian bakteri sebagai pengurai. Selanjutnya, yaitu menuju ke bak desinfeksi, yang merupakan tempat di mana air limbah dikontakkan dengan larutan desinfektan. Proses desinfeksi dilakukan untuk memastikan air yang keluar dari ipal bebas dari patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Desinfeksi air limbah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan menambahkan klorin atau menggunakan teknologi sinar ultraviolet. Setelah adanya proses desinfeksi, air limbah yang sudah terolah dapat dibuang ke perairan atau diresapkan. Untuk menyempurnakan proses pengolahan limbah cair, yaitu digunakanlah air lift, yang merupakan pengontakan air hasil olahan dengan udara, agar tidak berbau, yaitu dengan cara menyemprotkan air ke udara. Di sisi lain, terdapat juga bak penampungan lumpur dari proses sedimentasi. Di dalam bak penampungan lumpur ini, tentu juga akan terjadi proses sedimentasi itu sendiri. Air limbah akan dikembalikan ke bak ekualisasi, dan endapan lumpurnya diberikan klorin agar terbebas dari patogen dan virus. Lalu, proses membuangan lumpur akan dilakukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, air limbah hasil olahan, yaitu yang kita sebut dengan air fluen, akan menuju ke final tank, bak pengolahan untuk menampung air air fluen yang sudah berstandar baku mutu, sehingga aman untuk dialirkan ke lingkungan atau sungai-sungai. Untuk memastikan air olahan benar-benar aman, atau air fluen benar-benar aman, biasanya air tersebut dialirkan dan digunakan untuk media kolam ikan. Demikian ini digunakan sebagai indikator kualitas air limbah tersebut. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan instalasi pengolahan air limbah. Mohon bantuannya untuk dapat like dan share video ini, agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.